musik 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 karena kami memahami saya berbicara Alhamdulillah semuanya berjalan-berjalan car segini juga apa normal ya normal berakhir tadi 3 6 4 9 7 dan sudah juga ada lancar terus cuma kemarin itu ada kendala terus tentunya gimana ya dokter ceritanya jadi seharusnya kan minggu depan ya silahkan karena kontraksi kemudian jadi bayi sudah cukup bulan ada flek kemudian bayi besar posisinya salah jadi diputuskan untuk dilakukan dengan seksio cesaria alhamdulillah seolah sehat terus pas kemarin itu agak agak sebet haget juga gitu loh seharusnya yang tadinya di operasinya atau pas lahirannya itu tanggal 12 tapi ternyata pas kemarin langsung langsung aja dibawa ke IGD karena mendarahan tuh di rumah masuk ke IGD satu atau dua jam itu harus disediakan operasi bayangin suami juga belum dateng suami belum dateng kan bingung kan kata suami jangan melahirkan pokoknya siapa yang enggak jamin sesuai yang bingung satu murah kata gitu enggak bisa enggak bisa ditunggu-tunggu ini bayinya nanti sebab di dalam itu ya doknya heart melintang terus si oksigennya tiba-tiba berhenti tiba-tiba berhenti dan akhirnya ditutupkan dengan dokter satu-dua jam itu harus segera di langkah di sesam akhirnya yaudah bismillah aja deh lo di sesam terus normal semuanya keluarnya juga jari-jarinya tanahnya Masya Allah ada pokoknya terus apa namanya yaudah papanya juga datang malam juga gitu namanya namanya papanya Muhammad Salman Al-Fadid artinya Salman Al-Fadid Salman Al-Fadid itu kan salawan dari Kesi yaudah enggak sih pakai sejarah-sejarahnya ini ada sejarah-sejarahnya nih sebetulnya kalau Muhammad saya Salman itu datunya kakeknya terus Al-Fadid sebenarnya selama itu mau libur dulu cuti dulu untuk fokus ngurus anak libur atau seperti yang kalau untuk dikerjaan memang kalau kemarin itu sepert fokus dulu kalau cuti ya kan cuti terus kalau untuk sekarang mungkin lo udah lahirin mungkin minta waktu beberapa bulan maksud gak ada lagi ngomong apanya ya kan jadi tetep aja kerja untuk Alhamdulillah suamiku mungkin kerjakan apapun mungkin selama itu dijalankan ya masih oke lah itu prosesnya alat gak sih kak minta izin langsung kerja gitu sama suami karena kan baru melahirkan juga ya alat? enggak santai aja sih enggak 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 ada jadi jangan sampai nanti kayak dibuta-buta wah ini ratu meta gini gara-gara suaminya enggak ada 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 gitu jadi kemarin itu sempat normal semuanya dok jadi semua normal Alhamdulillah tidak ada masalah saat support segini enggak tahu kenapa karena mungkin reka dokter besar sebalik saya keluarnya besar kini besar jadi apa namanya asupannya juga harus lebih banyak dong jadi asih saya itu belum cukup untuk bayi akhirnya dibantu support gitu di kamera dan terus masih tetap kurang nih bayi jadi masih aus-aus-aus terus baru pagi-pagi di cek lagi di led hasilnya kuning gitu berarti belum ases musik ya sudah 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 itu yang tadi saya bilang karena bayinya besar asepannya juga pasti merah tetap di bawah saya bayangin baru lahir bayinya ada kayak usit 3 bulan terus disini juga baju yang seharusnya baju baby itu hampir gak cukup gak muat gitu saya juga kan dok ada ya beli bajunya itu bajunya gak muat gitu gitu insyaallah pokoknya dokter gimana cerita untuk proses pelayarannya harus ada apa ceritanya kemarin alhamdulillah cepat segera ke rumah sakit jadi bayi yang melintang kan seharusnya tidak boleh dilahir normal gak boleh mules nah kadar Allah dia udah mules duluan segera ke rumah sakit dan cepat disiapkan langsung untuk dikeluarkan karena kalau dia melintang kayaknya kalau bisa keluar kalau di umur si o kontraksi mungkin ada bukaan nah kemarin belum ada bukaan langsung dibindah karena udah ada kontraksi dan gak bisa stress bayinya oh betul bayinya juga sempat iya sempat berhenti gitu loh jantungnya sempat berhenti si bayi jadi jadi dirangsang itu bagus bagus alhamdulillah bayinya menangis bagus cuma seperti tadi aku bilang bener asupan perlu banyak tapi ini bayi beratnya juga gede asih belum dicukupin jadi bisa kuning nanti insya Allah lama-lama bisa dicakup semuanya iya asih eksklusif apalagi sekarang aja udah bisa kan bisa alhamdulillah lancar pak bisa itu gimana bang sebahagiannya berbahagiannya oh banget seneng banget karena memang kita dari awal sekarang harus punya anak gua 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 Cuman rakeknya belum bisa, bisa di gerampu